Intro Saya sudah sampai di Jakarta, di Terminal Gambir Ini tukang ojek, dekat banget Di pangkunya, kopor saya, asalkan saya mau ikut sama dia Oke lah, itu sudah dibawa Saya tadi mau naik bokar lah minimal ya, karena bawa kopor Tapi si abang ini maksa naik ojek Ya udah, nggak apa-apa lah Itu menelah sudah nampak pemiksa Oke, saya cari hotel dulu ya Ha 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, hanya 5 menit dari stasiun Gambir Saya diantarkan ojek, motor ojek ke hotel yang saya pilih Lewat searching Hotel yang saya pilih lewat searching Nah, ketemu oleh saya di hotel ini Rasanya nggak buruk-buruk amat Di lantai 6 hotel ini Dan harga kamarnya nggak mahal-mahal amat Tapi juga nggak terlalu murah 240 ribu untuk nginap di sini Jadi hari ini nginap di sini dulu Untuk besok-besoknya kita lihat apakah kamu tetap di sini Atau ada cari yang lebih bagus atau yang lebih murah Maksudnya yang lebih murah tapi tempatnya lebih bagus Oke, saya istirahat dulu Pemirsa Ini Alhamdulillah kalau biasanya hotel itu kita check-innya jam 12, jam 2 Ini jam segini udah boleh check-in Baik nggak tuh? Nasib baik tuh ya Allah Pemirsa Ini Jalan Tamrin Sana Jalan yang terkenal di Jakarta itu Jalan Tamrin Jalan Sudirman H.I. Monas Nah itu dia jalan-jalan utama Dan semakin terkenal lagi jalan ini Kalau ada demonstrasi Alhamdulillah Sekarang udah ada Itu Gadung Bawaslu Di depan saya tertutup dengan Oh ini sepertinya akan dibangun lagi JPO Jembatan Penyeberangan Orang ini mau dibangun Oke Kita jalan kesana yuk Jakarta punya program yang memanjakan pejalan kaki Maka Trotoar di jalan di Jakarta terutama jalan Tamrin jalan Sudirman itu lebar-lebar kayak gini Jadi enak aja jalannya Ini ada lift ke bawah Di bawah itu ada jalan ya di bawah kaki Apa di jalannya? Lift prioritas Untuk orang tua Orang melahirkan Orang pakai kursi roda Ada lift ke bawah Itu lift ada jalan nampaknya di bawah Nah ini dia Trotoar di jalan Tamrin Menuju jalan Sudirman Kita sudah sampai di Bundaran Hotel Indonesia Dan ini ada istimewanya lagi di sini Ini ada jalan khusus sepeda Nah yang hijau ini adalah jalan untuk pes sepeda Dan sebelah kiri itu jalannya lebar Untuk pejalan kaki Siang ini nampaknya gak terlalu macet ya Lancar Nah ini macetnya nanti sore Jam 4, jam 5, jam 6 Jangan kata ini Ya ini enak aja di sini sekarang Lancar Cara menggunakan Sepeda sewa Oh disewakan ya Sepeda ini disewakan pemirsa Ya nantilah kita coba ya Titik tempat sepeda sewa Kawasan ini baik Ini disewakan ternyata Kapan-kapan lah kita coba sepeda ya Pagi ya Pada tahun 1962 Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN GIM Maka insinyur Soekarno Membangun Tugu selamat datang Dan masih berdiri sampai sekarang Jadi tahun Jadi tahun Jadi tahun 1962 1962 Sekarang 1962 Berarti udah 60 tahun Tugu itu berdiri disitu Lumayan juga ya Untung jauh Kalau enggak Kalau dekat tentu Pau lah tuh ketiak ya Panas-panas begini ya Tidak turun-turun ketiaknya Ini adalah tempat yang paling terkenal Tempat yang paling terkenal di Jakarta Bundaran AI Itu ada hotel Indonesia atau AI Itu Tugu selamat datang Dan banyak bangunan tinggi Di sekelilingnya Yang ini adalah Plaza Indonesia Plaza Indonesia Itu adalah Hotel Indonesia HI Hotel Indonesia Itu ada Apartemen Yang tinggi itu Dan itu juga ada Mall besar disitu Di belakang hotel Indonesia Kemudian Itu adalah Tugu selamat datang Nah itu dia Tugu selamat datang Jakarta Jakarta Hajatan Celebrate Jakarta Kolaborasi Akselerasi Elevasi Oh ini tema Yang dibuat Pak Anies Untuk ulang tahun Jakarta Yang 495 tahun Nah ini pemandangan Yang menyejukkan siang ini Hari panas terik Udara panas Jakarta panas Tugu selamat datang Tangannya terus Diangkat ke atas Tapi sekali-sekali Yang itu Yang patung yang berdua orang itu Sekali dia turun ke bawah Mandi itu Biar segar Malam-malam Ketika orang semuanya Sudah tidur Dia turun ke bawah Terus dia mandi Di sini Mancur ini Tidak pernah Berhenti Untuk Mancur Tidak pernah Berhenti Untuk Berkarya Dia muncul Terus Muncul Terus Karena mesinnya Hidupin terus Inilah pemandangan Di pusat Kota Jakarta Kalau orang nih Pusatnya di sini Ini pusat ya Kalau Jakarta ya Pusatnya di sini Sentralnya Ya Tempat Orang Melihat-lihat Selfie-selfie Jakarta Dikenalnya Di tempat ini Untuk Pertama Kalinya Pemirsa Udah selesai Tadi Jalan kaki Ke bundaran Indonesia Saya Merasa Capek Sekali Hari Panas Terik Tadi Saya Keluar Jam 10 Dan Udah kembali Ke hotel lagi Jam 12 48 Lapar Pemirsa Saya Beli Nasi Padang Dan Tadinya Nggak niat Mau Makan besar Sih Tapi Makan besar Juga Jadinya Nasi Padang Ini Seharga 62.000 Lumayan Sih Pemirsa Tadinya Saya Ditawarin Ikan Kue Itu Ternyata Ikan Kue Ini Cukup Mahal Harganya Restoran Padang Ya Nasi Dengan Ikan Kue 51.000 Tambah Dengan Terong 11.000 Jadi Saya Belanja Makan Besar Jadinya Sebanyak 62.000 Besok Besok Saya Makan Di Wartek Saja Lagi Ini Tekor Sering Sering Begini Yo Saya Makan Dulu Pemirsa Tadah Tadah Tadah